Alaih wa inna ilaihi roji'un Ketika akhlak moral agama dikesampingkan Islam itu menutupi aib orang lain, ini Islam Jadi kenapa sekarang orang Islam membuka bahkan dikirim seadunia semua tentang kejelekan saudara Muslim yang lain kenapa kalian bangga bangga dengan aib saudara kalian kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang dia adalah orang yang paling jelek tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain kesalahan kalian sendiri kalian tutup kesalahan orang lain pun juga harus ditutup tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang kita cinta ini, Indonesia tidak memerlukan kesalahan Indonesia memerlukan keberhasilan, keberhasilan tidak pernah kalian tonjolkan yang kalian tonjolkan kesalahan orang lain untuk menonjolkan seakan-akan kalian lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain selamat menikmati selamat menikmati jadi repot bahkan banyak yang merepotkan di luar jangka repot bukan sebatas dari pocok ini ku beberkan adanya sistem kepemimpinan Pancasila yang selalu dikoyang-koyang oleh sim-simkan impor HP-HP bekas medsos bahkan pemikiran-pemikiran buat bugil selain dengan bahasa dan surgan-surgan agama khilaf 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 diantara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat min khusni islamil mar'i tarfuhu ma'la ya'ni lambe dower ho dan fitnah lagi seakan hanya kelompok mereka yang memikirkan negara ini lambe contor fitnah dan fitnah lagi seakan hanya mereka yang bisa mengatur dan mengelola bangsa ini lambe dumble fitnah dan hok lagi seakan hanya mereka yang berjuang untuk kemakmuran negara ini lambe mimpi mimpi fitnah hok dan fitnah lagi seakan hanya kelompok mereka yang mampu memimpin negara ini media sosial punya aturan bukan tempat laknat kebencian bukan tempat laknat canci magian bukan tempat laknat hinaan bukan tempat laknat hok 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 kebunungan sak karbed di penguja mensos atas nama menyebar hok fitnah menyambung ujatan kebencian penghubung anarki kekerasan penggemar ecekan olokan hinaan canci magian hok fitnah provokasi tidak sebatas cemilan minuman makanan menu harian tidak perlu dikunyah ditelan terasa nikmat tidak tidak berkata jujur berkata penyakiti sesat bisa tidak mengucap baik mengucap menyakiti sesama politik kedua politik olah politik cara ningrat politik cara laknat media sosial punya aturan tahu logika dan fakta tahu pesan kebenaran tahu berita ketenaran rakyat rakyat waras bukan gila media sosial punya aturan rakyat cinta kedamaian rakyat suka mengintai kebenaran tanpa menguara tanpa publikasi tanpa minat kita memiliki hati untuk saling menghargai menghormati sesama kita miskin hati kita miskin roh kita miskin tragedi dalam hidup adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua kita tidak belajar untuk memberi kita miskin roh kita miskin kita memiliki mulut untuk berucap hal baik dan indah pada sesama kita memiliki wajah untuk membagi senyuman damai pada sesama kita memiliki mata untuk memandang sesama tanpa prasangka kebencian kita memiliki tubuh untuk saling membantu sesama kita memiliki hati untuk saling menghargai menghormati sesama namun kenyataannya sedikit sekali dari kita yang bersyukur bahkan mengufurin nikmatnya banyak yang hari-harinya diisi dengan mengumpulkan dosa jariah mengeluh iri dengki ngibah hasut hujatan dan fitnah kepada orang lain tanpa berkesudahan sebelum nafsunya terpenuhi bahkan sampai maut menjemput terpenuhi 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 terpenuhi